Legend never die When the world is calling you Can you hear them screaming out your name? Legend never die They become a part of you Hmm, balik lagi Tidak cukup 3, siapa bilang cuma 3, 4 video winter series naik Sikat dong Ini, pemain yang... Ini menarik sekali Karena gue sebelum... Ini seperti biasa lah Sebelum bikin video gue research dulu soal pemainnya kan Ini pemain yang ternyata Oh ternyata Pemain aslinya tuh Klub aslinya tuh Watford Jadi... Ntar gue bakal cerita lebih lanjut soal dia ya Tapi ini adalah seorang striker dari Hattafe Jadi dia statusnya minjaman Sayang sekali Karena artinya berarti anda tidak bisa datangin di musim pertama Lihat onload Ini tuh pemain yang gue tuh sering... Kalau misalnya nonton Crane Mode ya Apalagi ini... Kayaknya di Chelsea pernah ketemu deh Eh... Atau gak pernah ya Atau di Crane Mode mana gitu Lo sering ketemu ini Juan Camilo Hernandez ini Dan kayak... Punya real face masih muda Striker Columbia Siapa dia? Terus kalau gak salah Gue lupa deh Kayaknya dari musim lalu dia punya real face Sempet ketemu di Crane Mode mana kali Mungkin Salford kali ya Pas kita main lawan Watford Loh ada dia Kok bisa di Watford? Ternyata tuh tim aslinya Watford gitu loh Jadi... Ini striker muda Berusia 21 tahun Namanya adalah Juan Camilo Hernandez Tapi sebenernya dia punya nama panggilan Atau lebih terkenalnya tuh dengan Sebutan Cucu Hernandez C-U-C-H-O Itu tuh nama... Ternyata tuh ada background dibalik nama itu juga Jadi... Pas dia usia 2 tahun Dia tuh sering dibotakin sama bapaknya Karena... Biar mirip sama... Legend Argentina Esteban Cucu C-U-C-H-U Kambiaso Kambiaso Botak gitu kan Terus Cucu itu ternyata di bahasa slang Columbia Artinya tuh orang tua Jadi tuh dia dipanggil Cucu dulu Karena masih kecil Tapi mukanya udah boros gitu loh orang tua Jadi makanya Akhirnya namanya Cucu Hernandez sampai sekarang Bahkan setau gue nameset dia di belakang tuh namanya Cucu Meskipun nama aslinya Juan Camilo Hernandez Suarez Ada suaranya Iya bener ada suaranya Dia kelahiran tanggal 22 April 1999 Dan dia sekarang lagi dipinjamkan Watford ke Hetafe Jadi sebenernya dia belum pernah main sekalipun untuk Watford Salah tuh alesannya adalah Tentunya selain mau ngasih jam terbang dan supaya dia bisa berkembang Sebagai seorang main muda Tapi juga karena kayaknya susah banget dapet work permitnya gitu loh Ijin buat... Ijin kerja istilahnya gitu kan Buat di Inggris gitu Jadi makanya ya udah dikasih dulu ke Spanyol gitu kan Dan ini tuh udah ke berapa Klub ke berapa Dia tuh pertama main buat Deportivo Pereira Itu klub lokal setau gue Dan disitu dia bagus banget tuh Terus akhirnya baru ke Granada Nah ini juga sebenernya sesuatu yang gue baru tau Ternyata tuh Granada sama Watford tuh ada hubungannya Ownernya Jadi waktu itu Granada klubnya dijual atau rightsnya tuh dijual Sehingga ada berapa main Gue gak tau beberapa main atau cuma dia doang Tapi pokoknya dia tiba-tiba pindah ke Watford Karena nih ada hubungannya Watford sama Granada Gitu jadi tiba-tiba jadi pemain Watford Gue juga gak tau permasalahan biaya transfer segala macem gimana Tapi pokoknya intinya dia belum pernah main buat Watford Tapi akhirnya dia dipinjemin yang pertama ke USK Dari tahun 2017 sampe 2019 Dan itu dia parah banget pak Itu kan berarti masih muda banget berapa tahun dia? Empat tahun lalu? Ya empat tahun lalu Usianya masih kayak 17 tahun 17-18 tahun main di USK Kalo gak salah di kasta kedua waktu itu Nyetak 20 gol dari 69 penampilan Untuk seorang main buda tuh bagus banget Terus musim 2019-2020 dipinjemin ke Mallorca Dia dapet 22 penampilan nyetak 5 gol Dan musim ini Musim 2020-2021 Dipinjemin ke Hetave Nyetak 2 gol dari 17 penampilan Terus dia juga udah sempet main buat Timnas Columbia U20 Dan Timnas Columbia Senior Waktu itu kalo gak salah lawan siapa ya? Jadi saya sudah baca betul Saya mau coba tidak ngeliat contekan Kayaknya Costa Rica deh Aduh salah saya Gak cek dulu Oh shit bener Iya Lawan Costa Rica dia main Nyetak brace pak Jadi dia sejauh ini sekarang Cuma punya 1 caps buat Timnas Senior Columbia 2 gol Ini menurut gue sih Pemain yang Berpotensi sekali Gue gak tau ya Watford sekarang kan lagi di kasta kedua kan Di Championship kan Cuman Sepertinya fansnya Watford pun juga pengen kayak Mana nih buruan? Kita butuh striker Mendingan dibalik aja Dia tuh sebenernya bukan tipe striker yang tinggi Dia pendek Cuman 5 foot 9 sekitar 170an cm Tapi dia tuh tipikal Yang justru bahkan ada yang bilang Dia gaya-gaya dribblnya Gaya-gaya dia dribble yang suka tiba-tiba ganti arah Itu kayak Messi Dia punya low center of gravity Jadi Memang tidak terlalu tinggi Tapi dia punya akurasi tendangan bagus Kencang pula Dia sebenernya bisa main di striker Dan bisa di kedua sisi sayap Seperti yang ada di Viva juga Right mid Left mid Gitu ya Oke Jadi kita coba Dia rollnya sih Rotation Squad rollnya di ETAV Kita coba lihat ke Market value Oke market value dia itu Sembilan juta euro Dan tentunya kontraknya Ini maksudnya loan ya Sebelas bulan Karena cuma semusim loannya Jadi dia dalam waktu semusim Akan balik ke Watford Dan mungkin Disitu kalian baru bisa datangin dia Kalo misalnya di kredit mode Jadi musim pertama di kredit mode kalian Kalo misalnya kalian mulai kredit mode Gak bisa datangin si Cucu dulu Dulu Harus nunggu musim kedua at least Nah gaji dia sih lumayan tinggi 20 ribu euro ya Kayaknya ini bawaan dari Watford sih tapi Soalnya setau gua tuh Watford Masih di Premier League deh Pas datangin si Cucu Hernandez Jadi Di usia 21 tahun Rating R75 tuh bagus banget pastinya Terus coba kita cek ke development ya Dia sih Ya striker sih Kalo misalnya lu perhatiin ya Pace nya bagus Shooting nya udah oke banget Dribbling Fisikal gitu Jadi Kayaknya emang udah gak perlu kita ubah posisi Karena passing nya pun juga nempat Kalo misalnya mungkin passing dia di atas 70 Mungkin lu bisa mikir dia jadi attacking midfielder Atau center forward Tapi kayaknya sekarang sih dengan atributnya kayak gini Yaudah striker aja Cuma tipikal striker yang lari memang Jadi mungkin langsung latih Dia tuh udah punya Empat bintang weak foot Which itu bagus banget Dia kayak kotak kayak kanan Tapi kayak kirinya berarti tidak separah itu Karena empat bintang Actually malah bagus gitu Hampir sebagus kayak kanannya Skill mu coba di tiga bintang Dan ini mungkin yang perlu ditambahin Dia punya attack yang required udah perfect Buat seorang striker High Defensive required nya medium Nah ini ada beberapa Development plan yang mungkin kalian bisa pilih Kalo gua sih kayaknya langsung latih di finishing Poacher mungkin bagus nih Karena ngelatih finishing Attacking position Short power Atau ya Complete striker itu Ada short pass curve nya Ball control juga ya Jadi Tinggal kalian mau ngarahin dia kemana aja Ini semuanya menurut gua lumayan bagus sih Development plan yang mungkin Kalo gua sih pertama Pace nya udah lumayan bagus sih Target man tuh hiring akurasi strength ya Tapi ini finishing nya Finishing attacking position Nama short power Lu bayangin kalo attacking position dia 80 Wah pecah sih Jadi gua Kalo gua sih gua kasih di poacher ya Meskipun ga ngaruh ke attacking or upgrade dia Karena sudah high Oke kita sekarang liat di team sheet coba Dia itu Tidak masuk ke bench Bahkan ya Cucu Eh Masuk ya Mana sih Oh ini dia masuk kok Masuk ke bench Ya jadi ini ya Cucu Hernandez Atau nama lengkapnya Siapa? Juan Camilo Cucu Hernandez Suarez Jadi ini kaki kotak kanan High medium 21 tahun Berkebalasan Columbia tentu saja Terus liat mental physical attribute itu Ijo semua Kecuali Composition, Interception, dan Vision Gila ga? 77 attacking position tadi kita udah bahas 86 acceleration itu kayaknya Atribut terbaik dia 81 sprint speed Terus dilengkapi dengan 77 stamina 72 strength 79 balance Ini tipikal pemain yang Meskipun badannya mungil Tapi akan susah didorong Atau susah dibodi Karena balance dia bagus Agility 71 Reaction 74 Terus skill atributnya Dribbling finishing dia udah oke banget 75 dribling 78 finishing 74 long shot Tadi gue bilang kan Dia punya kemampuan buat Nembak juga dari jarak jauh Serain Jadi striker atau fox in the box Dalam otak penalti Shot power 73 Jadi modalnya udah oke banget pak Volley 64 Dia punya long shot taker bahkan Tradesnya Bentar kan? Gue tadi belum liat pak Jadi ini si Cucu Hernandez Langsung disini Sikat Ih alainnya juga main disini Banyak juga main Barcelona ya? Nggak sih 2 doang sih Alainnya sama Cucurella Cucurella Apapun itu Tapi ya disini Hernandez Main langsung di striker pak Gue jujur tertarik ngeliat dia main di Inggris sih Karena beberapa media udah nyorot dia Dan bahkan beberapa klub besar juga udah ngincer dia Cuman Watford nggak mau jual tuh Meskipun memang Dia waktu itu bagusnya Ya Cuman pas di Huesca sih Karena sisanya pas di Mallorca Cuman nyatak 5 gol Terus sampai sejauh ini di HV Juga baru nyatak 2 gol gitu loh Tapi Sepertinya memang sebenernya nih Pemain berbakat gitu Cuman ya perlu dilatih aja mungkin Dan Kita lihat nanti beneran akhirnya Di akhir musim ini di relive Apakah dia Beneran main buat Watford Terus kelanjutan work permit ini juga seperti apa Atau dia bakal dijual nggak tau Tapi Kalo misal dijual kayaknya fans Watford bakal marah-marah Soalnya striker yang Sangat berpotensi dan bagus sekali Oke Kita sekarang lihat dari dekat Tentunya paling penting real face nya Dari semua pemain yang ada di list winter series kita ini 25 main muda pilihan cajam Semuanya Pasti punya real face Jadi dia itu Berapa? Mana tadi? Udah lewat ya? Oh nggak nggak bukan Nomor berapa dia? Ini dia Nomor 23 ya Kalo di Viva namanya J.Hernandez Cuma coba di cek Beneran nggak Cucu? Oh nggak lo Padahal gue tadi cek di Google Ada foto-foto dia yang namanya sih Cucu sih Nggak tau deh ya Mungkin beda kali kalo di Viva Atau dia di relive sekarang udah Hernandez Nggak ngerti gue Dia kelahiran 22 April tahun 1999 ya Beneran tadi ya Baru bahasan Columbia Nomor 23 Terus Sudah otomatis ketat bajunya Mantap sekali Pake sepatu Nike Merkur dan Vapor Dan Ini udah real face-nya Sering kan lo liat kan Kayak Ini siapa nih Hernandez Bahkan actually kayaknya Aduh gue tuh lupa Di series mana dia bagus banget pak Sumpah agak lupa gue Cuman ini akhirnya terkuah Siapa sebenernya Pemain yang punya nama belakang Suarez ini? Ternyata dia Ternyata pemiliknya adalah Watford Menarik sekali Gue nggak tau sih Watford sekarang Nasibnya di Championship gimana Apakah kayaknya Nggak masuk ke Ini ya Tim-tim top ya Stok gue yang di atas tuh Brandford deh Coba cek ya penasaran Siapakah yang di atas Watford di posisi berapa gitu Watford Watford itu Oh di posisi ketiga sih actually Iya bener Top 2 nya tuh Norwich sama Brandford Jadi ya ada peluang buat Watford Promosi balik ke Premier League ya Musim depan Tapi tentunya harus berjuang Dan ya Ngeliat dia di Premier League Bahkan ada media yang bilang Dia tuh bisa jadi The next big thing di Premier League pak Mirip-mirip Aguero Aguero kan nggak gitu tinggi kan Tapi kan ya itu Maksudnya dia punya balance bagus Low center gravity kayak Messi Segala macem Dia kuat juga Lumayan fisikal dengan Fisikal dalam artian tuh Kuat ya itu tadi balance tinggi Makanya kan dikasih di FIFA kan Atributnya Bukan Tinggi gede Kayak model Thomas Ucek segalanya Bukan Tapi Dia meskipun Tidak terlalu tinggi Pendek Tapi dia punya balance yang bagus Susah di body Dijatohin tuh susah harusnya Dan dia menarik banget Kalau misalnya mau datangin dia Sayangnya emang dia on loan sih Kecuali lu Pakai Watford Lu recall langsung nih Keren banget Watford kan seru juga tuh kan Lu mulai series baru Watford Mulai save-an baru maksudnya Terus lu main dari Championship gitu Lu langsung recall dia Atau lu pakai Etafe Jadi musim pertama lu On loan Statusnya si Chucho Terus musim kedua mungkin lu bisa permanen Kalau dia bagus Gue penasaran Dia harus diserah-erah kayaknya Menurut gue menarik Yaudah jadi itu untuk Juan Camilo Hernandez Chucho Suarez Apapun itu Tapi Ingat gak sih ada pemain lain tau Yang namanya tuh Luis Suarez juga Cuman kayaknya gak punya real facing Gak tau gue siapa itu Ntar akan terkuak mungkin suatu saat nanti ya Karena Sebenernya kayak gini-gini tuh Gue jadi Jadi ngulik kan Gue jadi Nyari tau tentang mainnya Jadi cari-cari di Google Ini siapa sih sebenernya Dan adanya kayak tadi Nama Chucho background dari mana Itu kan sebenernya fakta-fakta yang Yah Penting juga kagak sebenernya sih Cuman Ya pengetahuan tambahan aja Buat Anda dan juga buat saya Terlebih buat saya sih Karena ya ini gue Ngelakuin kayak gini Buat apa sih bang? Viewersnya kecil ngapain? Gak dapet duit juga dari kayak gini-gini Tapi saya suka Jadi saya kerjakan Dan mumpung mood saya lagi bagus Langsung Quatrick Winter Series Mantap Kayaknya ini terakhir Karena sudah mau jam 5 Matahari sudah mau terbit Chelsea belum saya bikin Jadi abis ini saya kayaknya harus tahan dulu Bikin Chelsea Tentu saja ada update dong Nah Tadi sudah Ini Angkat lagi deh Ini udah pake baju dina Seharusnya buat mengangkat kan Sudah ini Sudah di update Anjing Terus sudah update juga Seperangkat alat recording Alias kamera Canon tadi gue udah sebut Di sebelumnya Yang di sekarang adalah Masa saya tidak pake monitor? Ya nggak maksudnya Ini kan ada monitor sebenernya sih Yang buat PS4 Tapi monitor ini tuh monitor yang Ya Cuman 22 inch Terus kayak monitor Monitor Samsung Yang bener-bener RIP lah Maksudnya kayak Nggak memenuhi banget Jadi akhirnya gue Dari kemarin tuh research Bahkan di Twitter personal gue Kemarin gue sempet nanya kan Nggak tau tuh Pada enggak atau enggak Ngapain nih orang tiba-tiba nyari monitor Belum punya PS5 Kan lu pada tahunya gue belum punya kan Gue tuh sempet nanya Ya ini monitor yang bagus apa? Karena setau gue mesti yang Apa sih? Refresh ratenya tinggi At least 144Hz Tau gimana Terus kalo bisa 4K Dan lain-lain Kemarin gue nyari-nyari Ada tuh Nih Gue tuh udah sempet masukin Tokopedia gue Kalo nggak salah tuh BenQ Bentar ya Oh nggak nggak di Google aja Tapi harganya pak astaga Gue baru tau monitor semua hal itu BenQ IW Atau EW sih IW EW aja Bener nggak sih? EW 3280U Ya kayaknya Iya Jadi BenQ Lu cari aja di Google kalo misalnya mau tau barang kayak gimana EW 3280U 4K monitor dengan teknologi HDRI Tapi harganya pak Kalo nggak salah 15 juta deh Ini sih yang paling Kalo misalnya gue cari-cari di Google sih Banyak yang review juga gitu loh Kayak buat PS5 Cuman saya tidak sanggup dong kalo 15 juta Jadi akhirnya kemarin Alternatifnya tuh gue di Tokopedia gue nih BenQ juga Cuman bukan Ini belum beli anyway ya Ini soon Minggu ini Bahkan mungkin besok gue langsung beli nih BenQ juga Tapi dia tuh yang harganya setengahnya Mana nih? Sebenernya gue masih Jadi lu boleh sih kalo misalnya ada yang ngerti teknologi Ngerti monitor ya Gue kan mainnya game Viva kan Meskipun ntar gue bakal main game lain juga di PS5 Cuman yang bagus kali ya Yang menurut lu bagus Terus nih ada Pilihannya tuh Pilihannya tuh Antara BenQ Zoe XL 2546 Itu 24 setengah inch Atau Mobius BenQ Mobius 27 inch EX2510 Eh gak 24 inch Sorry Terus ada lagi BenQ yang 20 inch ini EX2780Q Nah itu harganya sih kalo yang barusan gue sebut tuh 8 juta Kalo yang Mobius EX2510 tuh 5 jutaan Tapi ya memang Tetep mahal gitu loh Jadi ya Nanti kan lebih jelasnya saya akan ceritakan sekalian Cuman kayaknya gue kan bisa jadi Unboxing PS5 tuh ya udah bener-bener unboxing doang Pake seperangkat alat recording baru tadi Jadi udah keren ntar shotnya dari atas Terus Mungkin Gue gak tau juga nih monitor bisa dateng berapa cepet kan Jadi kayaknya harus ditunggu sih Cuman gue mesti pastiin sih Coba deh tolong banget deh yang mengerti Soal monitor Atau bahkan lu mungkin ada yang udah punya PS5 nih Dan kebetulan nonton Video ini Tolong kasih tau gue di komen deh Yang paling Budget gue Maksimal 10 juta Buat monitor Kalo 15 gue gak sanggup pak Sumpah Kalo misal 15 tuh Anjing Lu belum tau kan tuh harganya berapa kan Harga putih ini Karena saya tidak dapet Undian raffle PO pak Ini saya beli mahal Ntar gue ceritain aja di video unboxing berapa Tapi pokoknya Ya ada yang baru lagi Karena sebenernya bisa Kayaknya sih bisa gue pake monitor kecil Ini 22 inch ini Yang buat PS4 biasa gue Tapi kan gak maksimal Sayang gak sih Lu udah beli Konsol sebagus itu PS5 Tapi lu pake monitornya kayak gitu Jadi gak keluar Potensinya gitu loh Jadi ya Begitulah Seperti tadi juga kan Udah beli kamera Beli ini dompet nih Aduh anjing Makanya ini Lu nyadar gak sih dari tadi nih Ini gue bilang Saya dari tadi Ngeteh sari wangi ini Dari tadi pertama kali bikin video winter series Tadi gue pertama kali bikin jam 1 kali ya Sambil nonton Sebelum MU mulai Bahkan gue udah bikin yang brandan Williams dulu kan Ini sekarang sudah mau putih pak Karena sudah saya tuang air panas terus Sampai pokoknya Habis nih Sari-sarinya saya habiskan Ya ini ntar kedepannya begitu Udah gak ada lagi Beli-beli kopi Kopi-kopi mahal Kopi udah Starbuck dorong aja yang 3000 Di warteg Terus makan juga udah mulai Makan-makan Indomie lagi Pop Mie lagi Tapi ya udah chill Yang penting Tadi gue udah bilang production value CGM naik Jadi 2021 Meningkat lagi Setelah kemarin 2020 Ada putih 1.0 2021 Udah Alat recording baru Terus monitor juga baru Putih 2.0 Terus masih ada satu lagi Jadi ntar saya simpan Teaser tipis-tipisnya Buat video winter series berikutnya Oke Chill Aman Udah ini terakhir ya Gue udah gak bakal bikin lagi Karena ini udah terlalu Udah terlalu deket sama matahari Gue tuh males Kalo misalnya ngerekam video matahari udah naik Panas pak Berasanya tuh kayak Ya memang saya Memang zulumat sekali sih Takut sama cahaya matahari Jadi gue harus cepet-cepet ngerekam Chelsea Dan speedrun Kemungkinan besar sih Gue gak bakal bisa live streaming Bahkan gak tau deh Seminggu ini Gue aduh anjing Makanya nih Provider internet gue brengsek juga sih Karena kayaknya Orang-orang lain Fine-fine aja Ada youtuber indonesia yang live streaming Kalo misalnya emang katanya Satu Indonesia kena Gara-gara itu yang di Bawah laut Indonesia Singapura kena Ya harusnya kan gak bisa live streaming doang yang lain Tapi yang youtuber-youtuber lain kayaknya pada live streaming aja Saya bingung Berarti kan ini alesan doang provider gue brengsek kan Bayar mahal pada lo Bulan internet lo anjing Ya pokoknya Semoga aja secepatnya lah Karena kemarin anyet banget tuh live streaming kayak gitu Putus-putus puluh Gak stabil jaringannya Kan ini males kan Oke Sudah cukup bacotnya Simpan Pita suara buat Merecord Chelsea Jadi Chelsea sih naiknya mungkin sore sih Karena kayaknya kan Kalo Chelsea kan panjang kan Jadi butuh waktu render dan upload Dan gue Tinggal tidur kayaknya sih Nanti Jadi Chill aja Anda-anda yang masih bangun tadi tuh Yang dari tadi komen-komen kan Makanya gue kasih love-love terus kan Karena Respect Selain masih bangun Cuman kayaknya ada aja sih Beberapa orang yang nyasar Kayak tadi tuh Kan udah mulai pada begini Putih kan Atau terus ada yang bilang Apa tuh putih-putih? Ada yang nyasar Pasti ga nonton full Brengsek Ada juga orang brengsek gitu ya Disini ya Gua kira pada Winter Series ya Orang pasti ya udah niat nonton Kalo ga niat ngapain pencet gitu kan Nanya di komen Apaan sih putih-putih? Lah anjing Berarti kan emang tidak nonton Ya itu orang nyasar sih kayaknya sih Karena Kalo anda yang Emang niatnya mau nonton nih Ngeklik buat nonton Pastinya nonton sampai akhir doang Ya masa cuman nonton dikit doang Kan nih informasi nih Informasi Makanya gua Yaudah Ntar kapan-kapan Ntar gua udah rencana nih Saya bocorin lagi nih Wah gila anjing Lu yang nonton Winter Series semua nih Banyak sekali dapet insight baru Nanti kayaknya ya Di Mungkin beberapa hari lagi Di salah satu episode Chelsea Kayaknya gua bikin ini Kayak Macam Marvel Cinematic Universe Bikin post credit scene Wah anjing Jadi abis setelah gua outro Ntar ada scene nya Misalnya tiba-tiba gua taro kotak kayak apa tuh Pokoknya anjing seru sih Bangsat Jadi ntar ketahuan tuh Anda-anda ya mungkin udah tau Tapi diem-diem aja Ntar yang lain kan yang nonton Winter Series tiba-tiba Cik gapaan tuh 2 detik di ujung Nah mampus Ketinggalan berita Yaudah Yuk Selesaikan Ntar lah gua update semuanya Follow Twitter saya makanya Personal Oh sama ini pak Kemungkinan besar ya Kayaknya kalo misalnya kamera gitu Mungkin gua Kalo PS5 kan pasti video nya naik kesini nih Ke CJM nih Unboxing nya Karena kan berhubungan sama kotak CJM Nah kalo misalnya kamera Kayaknya sih gua bakal naikin channel personal gua sih Jadi buat yang belum subscribe Anda silahkan subscribe channel personal saya Calvin Maha Minang Tinggal cari aja di Youtube di search aja Atau cek di deskripsi Ada linknya semua lengkap Terus silahkan follow Twitter Instagram saya Semua lengkap di bawah Pokoknya di cekin Itu Kolam deskripsi Dan Yah Enjoy Berarti sudah tinggal 5 video Winter Series lagi anjing Saya cukup bangga sama diri saya sendiri sih Bisa Uh Ngegas terus Mantap Kita liat Ntar gua lanjutin yang ke-21 kapan ya Kita liat Tapi ini sih yang beberapa pemain berikutnya sih Kayaknya ada beberapa pemain yang Lo main main stream Kayak ini gua gak tau ya Mungkin lo boleh komen juga nih Soal si Cuco ini Berapa aja yang tau Yang emang tau dia siapa Coba boleh komen deh Jujur tapi Jangan lo Nonton video ini terus nyari tau terus bilang tau Enggak Yang sebelum nonton video ini Tau dia siapa Udah tau duluan nih Toba komen di bawah Karena kayaknya ini pemain juga Agak-agak under the radar sih Dan justru seru kan Dapat main kayak gini kan Ya sudah Mati Yaudah itu aja dari gua Untuk Video Winter Series Pemain ke-20 Semoga segera selesai 5 lagi Saya pasti bisa Ayo Oke Tolong bantu saya Memotivasi diri Saya pasti bisa selesaikan Dalam waktu dekat At least sebelum Februari berakhirlah 1 Maret udah harus selesai Winter Series Oke Itu aja dari gua Untuk video kali ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax